Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kalau udah ting-ting gitu ya Oh ada belalang ini belalang 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 Oh terbang di tangan hingga di tangan tuh belalang apa ini nama caklat belalang bisa ini adalah tanaman apel saya tanam dari biji tingginya sudah melebihi saya ini udah pernah saya potong gimana ini ini udah pernah saya potong ini dengan harapan akan banyak cabang eh ternyata ke atas habis itu karena terlalu tinggi karena tumbuhnya ke atas doang terus saya rundukan seperti ini tadinya mau saya potong tapi sayang sayang nanti kalau mati nanti saya rundukan gini malah banyak cabang baru ini ada satu dua tiga ini masih kecil empat lima disini kecil-kecil ini enam tujuh sini juga ada Hai lapan banyak cabangnya ternyata sini 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 juga ada cabangnya nih cabang itu ranting baru cabang baginya satu jadi dua tiga gitu macam ini ini cabang ini cabang ini jadi biar cabangnya cepat gede pucuknya mau saya potong Oh ya kalian ada yang biara tanaman apel tarong kalau ada ya dan berpengalaman kasih masukan kepada saya gimana baiknya memperlakukan tanaman apel ini ya ini umurnya sudah dua tahunan potong kita potong kita potong potong sih gini ya seberapa sini lagi sini aja tadinya sih saya pengen mencangkok tiap-tiap ruas ini supaya punya banyak banyak ini banyak tanaman apel Hai cuman saya tidak pandai mencangkok dulu pernah mencangkok gagal jadi ini saya potong aja ya Hai potong di sini potong sama gunting-guntingnya Oh harusnya pakai peso nih potong sama gunting-gunting ya saya sekali ya saya sekali ini harus dibuang tapi memang harus dibuang itu kalau dipotong dari sini mungkin cabangnya mau banyak ya ada yang bilang teman saya ada yang bilang potongnya itu dibawa nanti cabangnya banyak cabangnya apa iya ini tiap ruas mau muncul cabang sih ketika saya ini rundukkan itu nanti pesannya bentuknya mau dibuat kayak mana kayak apa ini di sini juga ada tanaman ini stroberi saya beli satu ini cuman saya belinya satu sekarang sudah jadi banyak jadi 10 di sini di sini di sini kelek ini sudah tua potong aja biar ini pertumbuhan yang baru-baru biar cepat ini tanaman merunduk seperti ini 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 ada ada sulurnya ya dia keluar-keluar sulur katanya kalau sulurnya kayak gini ini kayak gini ini ini merunduk ke sini ada akarnya katanya kalau dibiarkan seperti ini memang tidak akan berbuah harus dipotong tiap keluar katanya saya juga belum pernah punya stroberi sebelumnya baru kali ini kalau yang di gunung panu biasanya ada yang ganem apanya stroberi iya kan di ini petani-petani stroberi namanya ini adalah mawar saya sebenarnya tidak suka tanaman buduri cuman ini mawar sekarang mawar farigata kali ya mawar-mawar genetika rekayasa genetik wanginya tidak seperti mawar-mawar yang tempo dulu tidak sewangi ya wangi cuma cek itu wanginya ini yang mati sudah dipotong aja kenapa yang mati sudah dipotong aja ini memang harus dipotong kalau tidak dipotong menjalar mati semua nanti merambat sabuk ya nanti kita sabuk sebentar ya kalau ini dipotong iya kenapa disambung lagi iya ini kalau kalau mawar itu kalau sudah tua bunganya bunganya sudah layu potong saja supaya tumbuh cabang-cabang baru nih seperti ini cabang-cabang baru seperti ini cabang-cabang baru ini nanti cabang baru akan tumbuh tinggi terus tiap pojoknya ada kuntum bunganya jadi bunganya akan semakin banyak kalau cabangnya baru banyak juga jadi jangan dipatah-patahin yang baru biarin ini ini kayaknya yang ini dipotong ini kurus sekali kayaknya gak akan ada bunganya ini ini bunga bukan itu daun iya tau kayak dipotong aja dibuang jangan sayang-sayang dibuang untuk untuk segala hal yang lebih baik perlu pengorbanan ya kan tidak terkecuali kesuksesan perlu pengorbanan lakukan penjarangan buang juga rumput-rumput liarnya ini batang-batang mawar saya saya ceblokin aja apa namanya pokulasi atau apa ya yang dipatahin terus ditancapkan apa itu namanya ini baru dua mingguan kalau gak salah nancepin sini jadi belum terlihat wah ini mati ini kering ininya kering ini masih hijau tapi sana kering nanti merambat ini udah mati buang aja ini gak pernah disiram iya kan hujan jadi gak perlu disiram enaknya hujan itu kalau yang hobi tanaman gak usah nyiram-nyiram gak usah susah-susah nyiram gak bakal keringan kalau musim hujan kayak gini ini ini termasuk rumput liar tapi ini ada gunanya seharusnya ini tanaman obat namanya sirih cina iya kan sirih cina ini sirih cina aku suka cina untuk obat apa saya juga gak tau gak usah kan banyak itu ini juga mati oke ya mati dibuang supaya tidak menulari yang lain ini stroberinya mus kecil hmm mus kecil mus kecil ya dari sini sini tumbuh di tanah saya sampai kewalahan ini cepat sekali kalau musim hujan ternyata tumbuhnya ini ada dua ini sudah ada seluruhnya lagi ini calon-calon merambat lagi ini masih ada ini juga ada ini belum sampai ke tanah belum cuma sudah ada seluruhnya lagi ini ada tanaman cabai saya juga ini ada cabai nyantik kecil itu tanaman cabai ya sahabat warahkuah sampai disini video kali ini ya kita akan lanjut bersih-bersih kalau bikin video nanti gak kelar-kelar ya sampai jumpa di video berikutnya semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobis dadah 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 anak kecil selamat menikmati